Intro Belasan mama muda dari berbagai daerah di Jawa Timur mengaku menjadi korban investasi bodong dengan nilai kerugian total miliar rupiah Mereka melapor ke gedung SPKT Mapolda, Jawa Timur pada Kamis 13 April 2023 Korban Vivin Rizki Wahyuni berusia 25 tahun mengatakan Investasi yang diikutinya belakangan diketahui bodong karena dirinya merasa kesulitan mencairkan uang hasil profit investasi Vivin mengaku mulai mengikuti bisnis investasi tersebut sejak awal Februari 2023 Sejak saat itu ia telah menyetorkan uang investasi beberapa kali hingga tanpa disadari Total nilai setoran investasinya telah mencapai 163 juta rupiah Namun dalam perjalanan bisnisnya ia hanya memperoleh profit keuntungan sekitar 10 juta rupiah Jumlah tersebut dirasa Vivin masih terlalu jauh dari nilai profit keuntungan yang dijanjikan oleh pelaku Merasa dirinya telah memperoleh keuntungan yang terbilang nyata Di awal, Vivin tetap berpikir positif Bisnis investasi tersebut dapat menjadi jalan keluar usahanya untuk memperoleh suatu keuntungan Terlanjur berpikir positif, Vivin mulai menyadari dirinya telah ditipu Karena uang ratusan juta rupiah yang terlanjur diinvestasikannya tak jelas akan kembali atau tidak Apalagi saat pihak pengelola investasi di dalam WhatsApp Group Mulai menunjukkan gelagat tidak dapat membayar profit investasi para member Puncaknya pada Sabtu 1 April 2023 Tiga orang pengelola investasi tersebut makin sulit dimintai pertanggung jawaban Bahkan senter disebut Jika sosok wanita berinisial LR itu mulai kabur tak diketahui keberadaannya Termasuk nomor ponsel pribadinya juga tak lagi dapat dihubungi oleh para member Vivin mengakui dirinya kepincut untuk bergabung dalam bisnis investasi tersebut Karena tergiur dengan tawaran nilai keuntungan besar yang dijanjikan dapat dicairkan dalam waktu singkat Ia berharap pihak kepolisian dapat menangkap sosok LR Yang bertanggung jawab penuh atas bisnis investasi tersebut Sekaligus dapat mengembalikan seluruh uang para member yang terlanjur diinvestasikan Mengklaimnya gitu ya padahal di dalam gak ada Saya kurang tahu tapi istri polisi ada sih Ada juga istri polisi Mbak itu mbaknya sendiri sudah dapat keuntungan Kalau keuntungan saya sudah cair 2 kali Berapa itu? Keuntungan itu 10 juta Tapi kalau di total kerugian saya yang masih minus Oh sempat dapat keuntungan sedikit aja tapi ya Tapi kalau di total sama 200 200 suki Terus karena saya pernah cair jadi Berujannya cuma 16 Oh mbak itu jadangan baru sadar akhirnya ini bermasalah Dari Satu April Satu April itu kenapa? Ya karena gak cair tepat waktu Makanya Pencairan mundur-mundur akhirnya Ownernya tengah satu April udah kabur Di kontak 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 Terima kasih.